Hari ini kita mau seru-seruan ke studionya Nova Kan Mami ini udah tua, mau belajar pada yang muda Nah, kita cari seorang yang muda tempat kita belajar Perkenalkan, ini anak muda yang luar biasa Halo, nama saya Nova Langsya Terima kasih kunjungannya datang ke studio Saya mau belajar, mau belajar melukis Iya dong Masuk yuk Luar biasa, tempat aku bisa dibilang berkarya disini Tapi benar sih, mas Tante bilang, Pak Kita mau belajar, kita saling belajar lah ya Karena aku kan kalo karya Tante, Tante tuh bener-bener detail sih ya Bener-bener yang kaya passionate segalanya Sedangkan kalo aku tuh karya-karya aku tuh bener-bener yang ekspresioner Iya, 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 iya Justru sangat kaya banget nih, bisa melukis yang ekspresionis gitu ya Kalo kita yang dulu tuh sangat-sangat, apa ya Punol lah ya lo Crem banget Karena daya-dayanya beda sama karya Tante Itu sih Dan aku nonton di salah satu video Tante, Tante itu mau belajar seni lupa kan Iya bener-bener Cuman gak boleh Gak boleh, katanya mau makan apa-apa Heeey Gak ternyata 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 Bener-bener sekali Mungkin mau ketur dulu atau gimana ya Boleh, ketur dulu kalian, mungkin dari sini dulu kalian Iya Ini yang pernah kemarin ya Iya, satu lagi Ini, I mean Award Ini tuh, ini menarik banget Tante Jadi, kebetulan si Konto Aji ini, itu adalah Waktu aku SMA dulu, dia tempat menunggu di SMAku Oh Belum kenal Dulu tuh one of my fans juga Iya, iya Fan of team juga Terus tiba-tiba dikontak, kita buat, apa Kita buat, apa Kolaborasi untuk Albumedia Jadi mantra-mantra Oh Oh Nah, perjalanan ini panjang 1 tahun dong buat ini Karena kita diskusinya panjang sebagainya Sekarang kan ngomongin tentang cover album itu sesuatu yang harus banget Bisa dibilang concrete ya Yang very, bisa dibilang impactful Iya, iya Dan ini ngomongin konsep dengan over thinkingly Oh, oke Jadi ini itu, disini Di Infected Brain New itu Penggalan-penggalan yang ada di lirik-lirik lagunya Konto Aji itu Gitu Nah, setelah udah berhasil Kita buat Gak nyangka tuh tiba-tiba Ditelepon dari Emi Kayak Ya, emm Lo dapet Apa, bisa dibilang Nominasi Nominasi untuk Final untuk Cover album terbaik Kayak Oh iya ya Terus aku gak tau tuh Emi award tuh segitunya Oh iya ya Karena aku harus dari segi rupa Sehingga kan beda Terus Temen-temen kayak Wow, Emi award tuh like granny Gitu Segitunya Oh iya Aku dipanggil dan aku enang Gitu Gak pernah nyangka Mungkin kayak sama kali ya Kayak You never Once you are making Something Bener-bener through your heart Itu tuh Kita bener-bener gak bakal nyangka Akibat dampaknya tuh Besar sekali Very impactful Dan ternyata banyak banget Orang-orang yang Misalnya bilang tuh Ter relate Dan ter impact lah Dari karya ini Makanya Mereka bilang Consider your piece Becoming kayak The best design award For Emi 2019 Memang bela sih Liner yang lain Ya Gitu Makanya kalau kalian lihat Ini karyanya bener-bener Kayak bisa dibilang Realis Dan juga spesifikly Untuk Dibuat Si cover albumnya Kunto Aji Itu Nah ini Ini adalah Kayak kemarin Corona kan Yang lockdown Terus Aku bikin kayak I should do something Kayak Terkadang tuh Kita ngerasa banget nih Kita orang-orang produktif tuh Ngerasa banget Kalau suatu hari gak produktif Nih Kalau kita gak produktif Satu hari tuh Kayak Kita tuh jadinya tuh Kayak ngerasa bersalah Kayak Aku ngapa-ngapain Segala macem The best thing The best thing is It's good It's good Kayak It's good Kayak Kita tuh orang Yang tinggal di kota tuh Selalu Bener-bener Apa ya Bener-bener running terus Nah Ketika lockdown ini dibuat Kita merasa kayak Yuk Stuff down dulu yuk Chill a little bit Just enjoy The moment Makanya aku Konsepnya adalah Si orang ini Belum tiduran Kayak Just do nothing Jadi In way Mungkin Kalau kita nih Yang kerja Seniman gitu ya Kerja Di rumah itu Adalah Kebiasaan kita Iya Gak impact Gak 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 Tapi It's hard Kita gak ada boundaries Gimana Kalau orang-orang Mungkin mereka ada jam kerjanya Jam segini jam segini Tapi kalau seniman ini Kan The end is always working Jadi Keep working And keep working Jadinya Somehow It's stressful juga Betul Working Tapi it's good thing Kita kesini Supaya anak-anak muda di luar sana Kan suka Takut Mau memulai sesuatu Berkarya sesuatu Minder Takut Saya punya jelek Sebenarnya Enggak Coba lihat nih Luar biasa kan Jangan pernah ragu Memulai sesuatu Bener Susahnya kan Memulai sebenernya Itu paling susah ya Karena Kalau bisa dibilang Memulai itu Pasti ada aja Halangannya Misalnya ada alasan Duh Ntar dulu deh Besok kan masih ada hari Besok kan Terus aja Sembulan Dua bulan Tiga bulan Masih muda lah Nofal nih 24 tahun Jangan Jangan kalah Harus teman-teman Sekarang tuh banyak banget Justru Menariknya adalah Kita itu Harus mulai dari Waktu muda Jangan kayak Saya nih udah tua Baru nyesel Aduh dulu Kalau saya sekolahan Udah kayak nofal Tapi kan Kalau misalnya Rantengah sekarang Jadi orang lain Punya jalan masing-masing Dan aku tuh selalu Mikir kayak Menarik ya Semua orang tuh Sebenernya Punya hak sukses It's matter of Waktunya kapan And how you want to get that sukses Terkadang tuh orang Hanya mau sukses Tapi gak mau rai Hebat loh Seumur Tante gitu ya Maksudnya Dimana orang-orang tuh Tante kayak Aduh udah deh Gue yang Ya udah gitu aja Tapi Tante mau mulai Memulai itu Tante Karena itu susah loh Pasti banyak Seumur Tante kan Pasti ada Alasan anak Ada alasan ini Itu tuh Tapi Tante kayak Harus ngere satu Tante aku Kau harus juga Tak terlalu Tak terlalu Tak terlalu Lebih yang terlalu Lebih baik Tante aku Ya ini dia, ini smoke chocolate, kalau kita lihat, oh aku mau menunjukkan satu karya disitu Jadi karyaku itu gak hanya seni lukis, tapi bagaimana membuat seni visual itu menjadi lebih lagi Karena kalau kita lihat, kebanyakan lukisan itu ya sudah lukisan, tapi warna best impression Aku karena pemilihan di dalam, jadi aku memasuki teknologi Jadi dimana aku bisa bergerak, ada kameranya juga disini So in a way, kaya to be used banget lah, kaya benar-benar used to be used banget Jadi kaya mengubah mindset orang, tentang seni itu, gak hanya kaya seni itu bisa doang Kaya dimana kemandangan dan lain-lain, gitu Jadi aku terus berexperimen Nah ini buat satu instalasi, terus juga ini buat persisian dimana harus saya sisa Dia bisa nyala, gitu kaya Jadi ini bisa ngomong juga, ada lagunya Iya Gitu Keren banget banget kan Jadi bisa dibilang apa ya, ya ini sebuah satu wadah platform aku untuk bereksperimen Karena the thing is kaya, kita art itu benar-benar old as history But it's like advanced as a human civilization Terus berkembang, gitu loh Jadi jangan kekenalan Dan tidak terbatas Tidak terbatas, gitu loh Tidak terbatas, kaya itu kadang tuh Mindset orang-orang, kebanyakan orang tuh Seni itu terbatas, setelahnya Gambarnya, pertama mereka hanya melihat seni itu hanya seni lukis Jadi aku terus mencoba untuk berkreasi Mencoba untuk berevolusi, gitu loh Tapi kalau kita lihat Karena karena itu Si format kanvasnya itu Tidak harus Tidak harus Tidak harus Tidak harus di segi panjang Tidak harus ini Jadi Aku mencoba untuk membuat kaya Bisa dibilang Mendeformasi Si Composition area sendiri, gitu Aku tumpuk-tumpuk Terus bisa diganti kepalanya Bisa diganti kepalanya Gitu Jadi itu kaya Bisa dibilang interaksi juga Orang-orang yang melihat tuh kaya Oh iya ya Kelinting itu Enggak 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 boring gitu Bisa dibilang Bener-bener kaya Very playful Dan very Colorful Gitu sih Tante Ini juga Aku membuat Stax kanvasnya Seperti ini Kaya Bisa dibilang Tumpuk-tumpuk kaya padel gitu Tante Ya aku Kembali lainnya Kira-kira apa sih Aku pake Materi apa sih Aku pake acrylic Oh Tante kan pake oil ya Tapi ada Akhirnya Ada acrylic Bagus Ini lagi deh Bisa explore Nah ini karya Latest my latest work Aku tuh buat karya Salah pake Tante mungkin Kayak sebulan Kalau mau Tante mungkin sebulan Karena tekniknya Kalau aku Karena ngutnya Jadi harus dapet ilham dulu Baru bisa ke lukis Iya Jadi misalkan Itu yang sangat gak ada tuh Ilham Maksudnya bukan ilham Imajinasi Imajinasi ya Kalau orang kaya saya Kayaknya imajinasi nya yang kurang Makanya kadang-kadang Kalau umumnya Saya dapat kerjaan Melukis di Lista Saya ngobrol sama Bangs Bangs yang kasih ide ke saya Saya yang Indikan ke kanvas Ide nya dari Bangs Menarik Tapi di lupa Kolaborasi juga kan Bisa dibilang Ya itu sih Kalau misalnya ngomongin itu It's matter of Ini sih Nanti Terus aja Aku juga dulu Karena aku kuliah di kuliah seni Dulu aku kan Bisa dibilang Mindset aku tentang Tentang seni itu Hanya ke dalam Tapi karena Di ajar yang Ayo kita harus riset Always riset Always riset Yaud kita melihat Karya seni ini Karya seni itu Dan dari situ kita akan terinspirasi Jadi nanti mungkin kita Akan bisa dibilang Tenteng Sesuatu yang kita Bisa dibilang Gampar dari comfort Jadi kita gambar Amat Contemporary art Contemporary art Contemporary art Contemporary art Contemporary art Itu adalah You paint something That doesn't exist In the world Jadi kayak Katakanlah Kita biasanya gambar Kalo dulu aku Melukis Aku gambar melihat Katakanlah Sebuah Tanaman Menjadi tanaman Tapi kita membuat Tanaman itu menjadi Sesuatu yang Yang gak ada di dunia nyata dan di sekolah dunia itu nah kita kesana-kesan lanjut ini ada drawing-drawing aku drawing-drawing aku ini adalah menceritakan tentang daya aku ketika aku tinggal di satu negara jadi aku suka residensi residensi itu adalah aku stay in one place di satu negara 3-2 bulan nah itu tuh untuk ada kalau di seni itu namanya part residensi dimana seni itu tinggal di satu negara di institusi itu kita berkarya disana dan pameran disana jadi ini tuh kayak ada dari scotland dari new york dari madre state ada dari london hamon ini ceritanya lucu tentang aku ini kan daging hamon ini kan dimana-mana nih it's like one of the apa ya ikon kan dan temen-temen aku disini kayak di rumahnya tuh selalu ada itu terus aku itu apa? itu kaki babi it's like it's very tempting guys kayak ada bentuknya itu terus but i cannot eat kan aku akhirnya kesel kan akhirnya i really want to try gitu loh dan bentuknya tempting banget makanya aku buat aku look kids aja gitu loh tapi sebenernya gak babi aja kan ada yang lain kalo disana kaki babi banget oh gitu it's pure ini pork apa kaki gitu loh nah jadinya aku buat itu gitu loh jadi bisa dibilang ini kare-kare yang bisa dibilang it's very personal kayak kalo misalnya fotografer it's like a history for you it's a history it's a journey it's a diary kalo misalnya fotografer take a picture kalo aku gambar in any places tuh aku coba untuk kayak menyediakan waktu untuk gambar life gitu kan gitu jadi ya itu life as an artist lah how about that dog you? hahaha ini diputuskan nih jadi kayak ada anjing ada anjing tuh wah itu annoying banget karena anjing itu setiap hari aku naik sepeda ke tempat aku tuh ngejar aku terus hahaha terus menaiknya kan kalo aku kalo di bahasa kalo di luar negeri kita ngomong dog you itu something yang yang oke lah ya tapi kalo di Indonesia anjing itu loh itu something very offensive kan iya 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 jadi menarik banget kok in the one kayak different one same apa ya misalnya same meaning tapi different context iya 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 jadi makanya aku mencoba ada gambar adinya dog you gitu loh padahal kalo di Indonesia kasar gitu kan ada donkey juga tuh ada donkey juga oh donkey itu salah satunya ikon ini aku apa bisa dibilang ikon oh kisahnya ya bener jadi beberapa kali ada donkey karena donkey itu very interesting bisa dibilang karakteristik karena if you see donkey is a very hard worker person sorry figure tapi dia selalu jatuh di lubang yang sama gitu loh sama kayak todays kita itu tidak hanya kerja hard tapi you have to work smart juga gitu loh karena kalo kerja kerja terus kalo gak kerja smart you are stuck gitu loh gitu sih jadi it's a philosophically it's a very interesting yang bisa dibilang itu jadi itu this is the artwork so and this this piece is when I enter presidency in New York jadi aku tinggal di New York for two and a half three months aku dateng ke Rockefeller Building sama Empire States so this is the icon of the US gitu kan New York tuh lah tau Rockefeller Building and if you know what is the Rockefeller Building to inside it all all are pieces Rockefeller itu the big collector jadi aku mencoba untuk depict the 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 essence of it nah ini jadi bisa dibilang kemarin residensi aku di New York itu membawa kesan sangat besar kayak ini contohnya si all this bisa dibilang cover products dari sereel ini aku gambar-gambar di Amerika itu kan problem banget sama-namanya sampah ya dan ini tuh sayang banget aku sering banget liat bicara tuh dibuang-buang mana aja dan aku ambil ambil aku ambil ambil terus aku gambar deh so in a way so adding value in something that's unvalued gitu lah jadi bisa dibilang ngomong-ngomong recicle juga ya sayang banget soalnya kan ini dibuang jadi aku mencoba untuk kayak aku gambar lagi terus aku ini deh aku frame with this acrylic box jadi kesannya tuh kayak jadi art piece kalo bisa dibuang jadi jump terus aku coba ini terus juga ini ada piece sculpture piece aku buat si Dongsi juga ini udah lama tahun berapa ya tahun 2015 ya di pameran di venice ini pameran di venice waktu itu tapi end of the day itu sebuah panggilan hati ya dan ternyata tuh aku liatnya tuh sama lukis gitu loh jadi i think i feel that art itu tuh painting itu it's my identity Om Hotna tuh paling suka tuh patung yang mixed media oh mixed media oh mixed media peranakannya dia mungkin dengan Nus Salomo ya pernah dengar kayaknya bikin patung-patung dia mixed media this is one of my monster piece ini this is so tanpa keraciin tadi ada karya-karya aku jadi aku tuh slow evolve jadi awalnya gambarnya gambar realis terus gambar sedikit karikatur ada teknologinya terus kotong-kotong si kanvasnya sekarang aku mencoba untuk gambar lukisan itu tidak still biasanya tuh kalau aku gambar figure figurnya yaudah muka itu mukanya kayak gitu tapi bagaimana sih sekarang tuh it's movement karena aku pameran tahun ini sebenernya Agustus ini tuh tentang time the time story bagaimana itu semua itu it's about time gitu jadi kita itu bener-bener gak punya namanya bisa dibilang physical form yang real gitu it's always changing dari dulu kita muda dari dulu kita kecil muda tua berganti gitu jadi it's all about movement makanya aku mencoba untuk depik si Balerina ini it's like movement mhm 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 em mhm iya thank you Tante ya itu sih Tante, terkadang ide-ide itu sebenernya banyak cuman terkadang bener-bener kayak kita gak langsung aja nih dari depan gitu nah untuk kita bisa apa bisa dibilang sensitive dan pakai itu latihan terus jadi kayak ngobrol butuhkan pikiran itu tuh membantu gitu loh kita nonton film seni atau apa nanti kalau misalnya aku bisa kasih Tante list of kayak film-film seni jadi bisa lihat di Tante oh iya ya seniman ini tuh begini loh stylenya atau apa, jadi itu nanti membuat Tante kayak wah ini kayaknya it's me gitu loh itu kan seni itu kayak bisa dibilang cocok-cocokan ya stylenya tuh kayak gimana kayak cocokan kayak aku dulu satu seniman satu seniman lain pindah-pindah tuh aku suka seniman ini suka seniman apa dari situ aku gandung membuat kariaku sendiri itu yuk boleh cek Tante selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati